Intro Halo Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom Update Polri hingga kini masih menunggu informasi detail dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan terkait rekening kasino diduga milik sejumlah kepala daerah Polri memastikan bakal menindaklanjuti temuan tersebut jika ditemukan sejumlah bukti adanya dugaan tindak pidana dari rekening tersebut Kort Bayangkara sendiri siap berkoordinasi dengan PPATK terkait temuan tersebut Ini dalam ranah PPATK Kemudian selanjutnya PPATK akan menentukan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Mungkin beberapa saat lagi ada kepentingan terhadap penahanan ini Menjelaskan lagi sejumlah dalam sebuah proses Dimana ketika PPATK menemukan sebuah transaksi mencurigakan Lalu dianalisis di dalam Diterbitkan laporan nasionalisis Baru kemudian dikompensikan dengan aparat penegak hukumnya lain Sebelumnya PPATK menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri Transaksi itu bahkan tercatat pada rekening kasino totalnya mencapai 50 miliar Kepemilikan rekening kasino tersebut disebut salah satu modus kepala daerah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang Sayangnya hingga saat ini belum ada informasi detail dari PPATK terkait temuan tersebut PPATK justru mengungkap adanya temuan lain Temuan itu yakni aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana Untuk pembelian barang mewah dan emas berupa batangan di luar negeri Demikian informasi yang bisa kami sampaikan Saksikan informasi terkening lainnya di Medcom Update Saksikan informasi terkening lainnya di Medcom Update